Siriasnya ya dari warna, satu. Kedua, kalau cop ini ya dari parunya ya, beda sama sama yang burung-burung merpati biasa, lohore, atau kolongan. Jadi dia paru agak pendek, tapi nggak sependek mop. Tapi sekilas memang mirip ya, dari dasi, dari jambul, dari kaki itu kan memang begitu. Itu semuanya cuma dari paru ya? Iya, kalau dari segi fisik ya, hanya perbedaannya dari parunya aja. Kalau mop itu kan modern, jadi paru lebih pesek, terus kedua, rahang atau kepalanya itu lebih jenung, lebih luas, lebih lebar lah gitu. Kalau ini kan nggak terlalu kalau yang cop ini. Ini kepalanya ya udah bagus ini, putih bersih, jambul ada ya, frill-frill rapi, maksudnya frill-nya panjang. Kalau itu frill ya? Frill ini, cop itu klasik oriental frill, dia frill ini, ya sini frill ini frill. Karunya ya pendek, tapi nggak sependek mop, pokoknya dari normal itu pendek. Oh iya, kalau mop itu lebih tendung bengkak. Iya, hidungnya dia lebar, hidungnya lebar dari, kalau itu ngkoroknya dia agak lebar, agak jenung dia. Kalau cop, jenis cop, pasti marking di sayap, itu maka sebutannya bisa satu ya, kalau yang santinet dia batik, kalau yang blue, sayapnya warna biru. Jadi blue ya, blue ini. Blue memang standar? Kalau cop, emang dari segi ukuran ya, emang agak mungil. Tapi nggak termasuk ini ya? Enggak, nggak termasuk ini, ini udah standar seperti ini. Lihatnya bungkuk gitu gimana sih bungkuk, diper. Emang kalau cop, seperti ini, jadi kakinya pendek. Kaki ya, beda kan sama yang merupati yang lain gitu ya. Kelihatan lebih kecil, lebih dewasa kan? Dewasa ini. Mungkin ada gue yang lebih gede ada. Kalau udah silangan sama mop, dia bodi lebih gede dia. Oh bisa sama mop dipisangin? Bisa. Kalau sama mop nanti paruhnya, kalau krill sama jambul pasti kaki sama kan? Nah tinggal ke paruh berarti ya? Iya. Nah ke paruh ya, istilahnya dia ngikut ke gen mana? Apa ke gen mop, apa cop? Kadang perpaduan, jadi kesebut mop, belum mop, ke cop, tapi ke mop gitu. Cenderung ke mop, tapi bodi gede. Sebutannya tadi apa tuh? Kalau dari, misalkan paruhnya kan? Kalau mop kan paruhnya, kalau warna mungkin sama. Kita lihat presentasenya, ini presentasenya ngalah ke cop apa ke mop? Yang kuat yang mana ya? Dari warna kepala, sampai ke dada, sampai ke simbar ya. Ke simbar itu pasti putih. Oh simbar juga ya? Iya. Simbar putih. Untuk yang ini, sayap sama ekor. Sayap sama ekor pasti? Selain dulu tadi warna apa? Ada yang bukan bloni ya, yang santinet ya. Silver, santinet, sama blackless, sama blue ini. Pasti itunya warna putih semua dong? Iya. Pasti kalau yang marking rapi, pasti pahala itu mulus putih. Ini bagus kan? Prospek lah. Untuk prospek ya, ini bagus. Untuk para pecinta ya, yang suka yang warna blue ini, prospeknya, peminatnya banyak. Ini kalau misalkan minat dari channel ini, hubungi ke siapa aja nih? Ini kata punya branding kan di sini nih? Kalau nyari ya, di saya, di kita bisa. Bentar nggak? Di bawah kita kasih. Iya kalau kita stok nggak ada, mungkin saya nyari ke temen. Berarti di sini udah siap juga ya? Udah siap. Tinggal mau yang hidupan, mau yang siapan, remaja. Ini selalu aja. Siap lah ya. Oke, siap.